Jika ngadep SBI, bilang kita mesti kasih mengkul sama Ical, akhirnya SBI nyerah, SBI minta supaya saya jadi Menteri Keuangan, Pak Jika nolak, SBI minta saya jadi Menteri BUMN, tolak juga oleh Jika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu kembali di podcast saya, Akbar Faisal Uncensored. Sebenarnya tamu saya kali ini saya mau simpan untuk episode-episode belakangan, mendekati akhir tahun. Tapi kemudian pertanyaan dan permintaan yang muncul di kita punya pesan itu menempatkannya dari satu dari tiga nama yang paling banyak permintaan. Ya sudah, saya telepon. Orang yang memang kokoh, tangguh, dan segala macam penaman yang mengikutinya, saya menghormatinya. Selamat datang di tempat saya, Bang Riesel Rambi. Terima kasih, Akbar. Saya senang sekali, selain foto kamu, itu ada tulisan Uncensored. Soalnya hari ini semua mau disensor. Itu yang problem nantinya. Nah, yang kedua saya ingat, kita kenal baik itu pada waktu Skandal Centuri. Skandal Centuri. Kamu di dalam, saya di luar, kita main bolanya asik banget. Asik banget. Di dalam dan di luar, dan lumayanlah hasilnya. Ya, dan luar biasa itu. Saya harus berterima kasih pada banyak pihak pada saat itu, karena betul-betul tim Pansus kita itu sebagai orang baru ya, Bang. Saya nggak ngerti apa-apa Jakarta waktu itu. Kemudian mendapat banyak pihak. Oh, tiba-tiba jadi top itu tim 9 Pansus Centuri. Luar biasa. Banyak orang yang mengenal Anda ini dengan dua wajah. Ekonom, tajam sekali. Tapi juga ada yang mengenalnya sebagai politisi. Anda pengen dikenal sebagai apa sih, Bang? Saya kalau politisi kurang pas ya. Karena bahasa kita kan terus terang, nggak ada bahasa-bahasinya. Kalau politisi kan harus belajar bahasa-bahasinya. Saya lebih senang disebut orang pergerakan. Orang pergerakan? Nah, orang pergerakan itu waktu menjelang Indonesia Merdeka, itu semua tokoh-tokoh pergerakan. Mungkarno, Syahrir, Cokok Aminoto. Pada dasarnya mereka itu well-educated, apakah di Saudi Arabia atau di Eropa, di Indonesia. Punya visi dan misi yang besar buat Indonesia Merdeka. Tidak bisa dikooptasi dengan Belanda. Karena kalau mereka mau, gabung aja jadi antenak. Hidup enak. Mereka milih hidup susah. Ya, hidup menderita. Untuk mengubah Indonesia. Nah, memang tradisi pergerakan ini, belakangan makin ilang. Disederhanakan hanya jadi aktivis. Karena aktivis konotasinya ya demonstrasi. Padahal tokoh pergerakan kita itu pikiran dulu. Pikiran besar, kritis, baru gerakannya. Nah, saya ingin lebih banyak anak-anak muda Indonesia. Ya kan? Jadi, aktivis pergerakan. Bukan sekedar aktivis anti ini, anti itu. Ya, ya. Di ITB itu kan, sebagai pusat kampus pergerakan mahasiswa, terutama di masa order lama dan order baru itu, memang harus mencatat namanya Rizal Kampdi gitu ya. Tapi kan, Anda sudah masuk pada banyak fase. Masa jadi pergerakan melulu? Saya enggak menyesal, malah senang. Karena kita istilahnya bebas, dalam kepentingan-kepentingan kecil. Ya kan? Saya di dalam, kita lakukan perubahan yang konkret, tapi kita juga lakukan the so-called revolution mental. Merubah karakter yang enggak beres, kita kepret gitu. Dengan resiko. Saya di luar pun, setelah jadi mahasiswa, aktivis mahasiswa, waktu mahasiswa saya perjuangkan undang-undang wajib belajar lewat gerakan anti kebodohan, sukses. Setelah menteri kita perjuangkan undang-undang social security, BPJS, bersama serikat pekerja. Berhasil, go. Saya perjuangkan undang-undang desa, yang kasih uang 1 miliar, bersama kepala desa seluruh Indonesia. Jadi Rizal Ramli, di dalam, di luar sistem, tidak mengubah. Kalau undang-undang desa itu, kebetulan saya terlibat. Di komisi 2. Ya, betul. Jadi, sebenarnya itu, waktu itu tidak 1 miliar ya. Bunyinya undang-undangnya adalah, disesuaikan dengan kemampuan APADEN pada masa itu. Sekarang, bahkan sudah ada desa yang menerima 2 miliar. Ya, betul. Tapi, yang membuat orang jadi tertarik sama Anda itu adalah kontroversi. Kapan, nanti, mana tahu. Ini sebenarnya Anda suka kontroversi atau terkondisikan itu? Tidak. Karena kadang-kadang begini juga sih. Kayak, bangsa kita ini kan pada dasarnya, bangsa yang doyanya, biar nggak bener, tapi damai. Biar ngaco, tapi damai. Damai, ya, ya. Ya, nggak bisa kita jadi bangsa besar. Bangsa besar itu, ya kan, harus ada visi-visi besar. Nah, visi-visi besar itu kadang-kadang tabrakan dengan visi kecil. Visi kepentingan individu, kepentingan kelompok. Nah, akibat tabrakan itu, ada kontroversi. Ya, wes, gitu loh. Saya nggak mau milih. Terkondisikan? Iya, tapi itu kadang-kadang, apa namanya, keras banget ya, bangsa. Anda kan pernah menjadi menteri, hampir tiga sebenarnya, tapi pernah menjadi menteri pada dua resim, pada dua pemerintahan. Pertama di Gusdur, Ya, aku ada datanya. Pertama di Gusdur, dan ini. Wah, caan, gini. Baru sekali kita lihat begini. Ya, ini, apa namanya itu, Abang pernah jadi menteri di masa Gusdur, tiga kali malah. Kemudian di pemerintahnya Jokowi, itu sempat menjadi menko juga. Ada banyak pertanyaan di sini. Misalnya, kenapa sampai kemudian di pemerintahan Gusdur saja itu, sampai tiga kementerian dalam periode dua tahun, dua tahun lebih sedikit? Sebetulnya sederhana. Pada awal pemerintahan Gusdur, Gusdur maunya saya menteri keuangan. Oh, oke. Ya kan, didukung oleh Pak Beranto waktu itu, sama Mbak Mega. Tapi kemudian, PAN Menta, agar Menteri Keuangan harus PAN. PAN Menta, ya. Ingat kan? Waktu itu Pak Hatta? Pak Fad Bawazir. Hatta Rajasa sebagai ketua umum. Mas Amin, dong. Oh, Mas Amin. Oke. Iya kan. Gusdur oke dari PAN, tetapi dia yang tunjuk, ditunjuklah Pak Bang Sudibio. Iya kan? Saya nggak jadi Menteri Keuangan. Nah, Gusdur nggak enak. Berapa bulan, panggil lagi saya. Rizal, kamu saya angkat jadi ketua BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Oke. Gus, itu buat orang 60 tahun, Gus. Saya masih 40 tahun. Oh, ini dia buat gue, ya. Saya setuju, tapi nanti, kalau saya sudah 60 tahun, Gusdur panggil saya. Gusdur bilang, kamu dasar. Oke. Habis itu dia panggil lagi saya. Dua minggu kemudian, Rizal, kamu saya angkat jadi Dubes. Di Washington. Gus, Gusdur kayak Banda aja. Loh, kenapa? Yang Badung-Badung dikirim ke luar negeri. Kerjaan saya cuma datang di pesta diplomatik, kalau minum wine. Terima kasih, Gus. Oke, oke. Terus dua minggu lagi datang, panggil lagi saya. Kali ini kamu nggak boleh nolak. Kamu harus bersedia jadi ketua bulok. Ketua bulok. Iya kan? Gus, terima kasih. Tapi saya hanya satu tahun loh, Gus maunya. Saya meresin semua di bulok. Ya, tapi, setelah satu tahun, Gusdur pecat saya, atau saya ngundurin diri. Kalau masih tetap di situ? Iya. Bukan. Pokoknya saya ngundurin diri aja satu tahun. Kenapa? Saya lebih senang jadi orang bebas. Karena saya mohon maaf, ekonom paling mahal waktu itu. Ya, satu koran bisnis, kontrak saya nulis, dua halaman doang, dua kali seminggu, honornya 2.500 dolar. Ada koran gedi lagi, ya kan, satu kali nulis 2.000 dolar. Paling mahal saya sebetulnya. Masa itu ya? Masa itu. Lebih gedi dari gaji menteri. Gaji menteri kan 2.000 dolarnya kagak. Belum lagi kalau diundang ke pertemuan bangkir-bangkir, atau yang besar-besar, itu sekitar 5.000 dolar. Oke. Iya kan? Jadi kita lebih enak orang bebas, apa gitu. Akhirnya Gusdur yaudah, kita pikirin nanti. Terus yang menteri keuangan? Nah, menteri keuangan, pada waktu itu, menteri keuangan yang sebelumnya, Mas Priyadi, memang setilanya banyak yang komplain. Karena, biasa korang cepat lah dia kan. Akhirnya Gusdur bilang, manggil saya, Rizal, kamu jadi menteri keuangan. Ya, kamu turun pangkat, terapi gini, kamu cari menko-nya siapa? Usulin ke saya. Loh kok gitu? Saya kan anak buah, menteri keuangan. Ya, saya juga tahu, kamu yang kerja, akhirnya saya usulin, Pak Bu Hanudin, jadi bos saya, jadi menko. Ya, nah, hubungan saya memang sama Gusdur itu unik lah, udah kayak, bapak anak, adik kakak. Nah, jadi saya cuma, jadi menteri keuangan 2 bulan doang. 12 Juni sampai 9 Agustus. Nah, 2 bulan doang. Iya kan? Nah, memang gaya saya beda, sama menteri keuangan yang biasa. sederhananya, misalnya, saya kan maunya cepat-cepat. Di situ itu kebiasaan, kalau ngambil keputusan, rapat nih, wah, 2 minggu lagi, Pak. 2 minggu lagi. Saya kan orang swasta, biasa kalau perlu 24 jam. Akhirnya, saya pepetin, harus 3 hari, jadi. tapi selama 2 bulan, sekitar 2 bulan, jadi menteri keuangan itu, memang abang efektif melakukan sesuatu di kementerian? Contohnya, sederhana, iya kan, saya perlu restrukturisasi, revaluasi aset, BUMN, eh, PLN, karena udah modal dasarnya kan udah minus 9 triliun. Pada saat itu, iya. Nah, tapi revaluasi kan harus ada pajaknya. Harus ada aturan PP tentang pajak. Pada waktu itu 20%. Ya, jujur aja, saya, karena lambat sekali waktu itu Pak Darmin, iya kan, mundur-mundur, saya panggil Pak Darmin, mohon maaf, 2 kali 24 jam gak beres, di rumah dinas saya, ya, PP-nya, Pak Darmin saya angkat jadi staff ahli. Nah, orang kan kalau staff ahli, gak ada kuasa aja. Waktu itu Pak Darmin sebagai? Sebagai salah satu dirjan. Salah satu dirjan. Iya kan. Dalam 2 hari, eh, jadi tuh, kurang dari 24 jam, jadi PP-nya saya tanda tangan. Makanya PLN bisa diselamatkan. Apakah itu yang membuat Pak Darmin, saya sebenarnya tidak terlalu nyaman, apa namanya, bertanya seperti ini. Saya akan mengadu, ya. kultur saya memang beda. Misalnya, saya mau cepat-cepat. Diokrasi kita kan lambat. yang kedua, yang kedua, di setiap saya pengen jabatan, jadi Menko, Menteri Keuangan, Ketua Bulog, saya selalu, menta, supaya ada 10, anak muda, atau 15 muda, dokter-dokter muda. Tapi levelnya, baru direktur, atau wakil direktur. Supaya ikut rapat. Oke. Dan mereka tidak hanya ikut rapat, mereka ikut presentasi. Mereka sebagai apa, Bang? Iya, sebagai tim rapat aja. Bukan struktural ya? Bukan struktural. Iya kan. Dari dalam. Nah. Tapi kan itu mengganggu psikologi orang-orang yang struktural. Tapi saya sengaja, memang supaya ada cultural shock. Nah, ternyata, anak-anak muda ini lebih ngerti dari bosnya. Dari dirjen, misalnya. Ada direkturnya. Kan yang kerja sebetulnya direkturnya. Begitu dia presentasi, dia lebih dalam, lebih bagus. Kenapa? Anda tidak mencoba untuk mendorong pejabat struktural ini untuk menerima pembaruan dengan ala Risal Ramli gitu? Kan bisa. Udah 55 tahun. Oh. Rata-rata. Iya kan? Nah, terus Gus Dur pada waktu itu kan juga kita promosiin direktur ini. Jadi ada eselon 1. Nah, biasanya kan direktur pangkatnya baru kelas 3D atau 4A. Dirjen kan 4C. Jadi Gus Dur setuju waktu itu. kita promosiin jadi dirjen. Sementara aja. Begitu dia nggak jadi dirjen, dia turun lagi. Dinaikin pangkatnya 1. Supaya kenapa pengalaman saya, yang anak-anak muda di birokrasi itu pintar-pintar. Iya kan? PhD, well educated, tapi nggak punya kesempatan. Nah, kita itu kan supaya ada pembaruan dari dalam campur sama yang tua-tua. Tapi Anda tidak khawatir kemudian itu cultural shock atau benturan di internal itu bisa mengganggu organisasi? Nggak juga. Nggak juga ya? Iya kan? Buktinya di bulok waktu itu berhasil. Iya kan? Di Menko berhasil. Ya, di keuangan karena saya hanya 2 bulan. Jadi orang kaget dengan gaya gitu. Nah, misalnya contohnya iya kan? Ada audit dari BPKP. Kan dirjen-dirjen Diminum banget. Ya, dirjen BPKP itu kan dibawah keuangan. Bikin laporan tebal-tebal. Tapi setelah saya baca. Siapa yang mau baca? Nggak, saya baca beberapa. Iya, itu ada kerugian negara sekian triliun, sekian triliun. Tapi kagak ada yang tanggung jawab. Loh, audit apa ini? Iya kan? Kan harusnya ada kerugian akibat kesalahan administrasi. Sekian. Tenggung jawab siapa. Ada kerugian apa macam-macam. Nah, itu saya suruh ganti. Supaya bikinin ekskitus summary yang lebih jelas. Supaya kita bisa follow up. Jadi memang beberapa dari langkah saya itu nggak biasa buat. Birokrat biasa. Tapi itu penting. Tapi itu Anda sudah hitung baik-baik ya? Oh, ya. Ya, ya. Nah, oke. Nggak mungkin kinerja zaman Gus Dur sedemikian bagusnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi dari minus 3 kita naikin 4,5 dalam 7,5% dalam 21 bulan. Gaji pegawai negeri, sipil, pensiunan, abri kita naikin 125%. Gini Index paling rendah dalam sejarah Indonesia modern. Kemiskinan berkurang 1 tahun 5 juta. Zaman Jokowi 1 tahun hanya 1 juta. Itu bisa demikian karena kita push cepat-cepat. Selain seorang Rizal Rambli pada masa itu. Siapa lagi tandemnya, Abang, pada saat itu? Dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi kan beberapa anak buah. Saya itu Luhut Panjaitan, Menko Perindustrian, Agung-Gumlar. Ya kan? Terus ada beberapa lagi Menteri Pertanian dan sebagainya. Pada dasarnya kita satu tim yang kompak sekali. Masa itu ya? Masa itu. Karena semua diselesaikan pada level menko di kabinet itu udah mateng istilahnya. Dan respon Gus Dur pada saat itu kepada Anda itu bagus ya? Artinya memberikan uangnya? Ya, dia bilang Rizal, saya tahu kamu nyolong kakak. Iya kan? Cuman kamu gila aja itu aja kamu setengah. Lain-lain kamu ngaco enggak. Kepentingan pribadi enggak. Cuman kamu gila. Dia bilang sama si itu. Si Jaya Suprana. Kenalin saya. Ini teman saya Rizal Rambli orang gila. Oh, dikenalin sama Pak Jaya ya? Iya. Oke. Jaya nulis itu. Kenalin ini orang gila. Iya kan? Tapi kita perlu buat nubah Indonesia orang gila gitu. Iya. Saya tidak ingin melibatkan diri atau terlibat pada keriuhan yang terjadi di ruang publik hari-hari ini. Tetapi saya harus bertanya. Kan saya dengar sempat hampir menjadi menteri di masanya SBY. Yes. Apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu? SBY itu teman lama saya waktu jaman Gus Dur sama-sama Menko. Bahkan Gus Dur pernah panggil. Tiga bulan selalu jadi presiden. Rizal saya maunya presiden hanya lima tahun. Iya kan? habis ini saya mau SBY presiden. Kamu wakilnya. Nah. Tugas kamu buat memperkenalkan SBY di dunia internasional. Pada waktu itu dia tokoh nasional tapi di luar negeri nggak dikenal banyak. Sehingga saya kumpulin seratus orang lebih bangkir dubes di Borobudur. This is the next Indonesian leader. You have to know him. You are thinking. You are action. Saya bawa kenalin sama Mahathir. Karena Pak SBY waktu itu pengagum Mahathir baca buku Malaysian Dialema Malai Dialema tapi belum pernah ketemu. Kita diskusi 4 jam. Ketemu Taksin dan sebagainya. Nah jadi saya tuh deket sekali. Nah beberapa bulan sebelum dia jadi presiden dia minta tolong saya bantu kampanyenya. Ya saya di belakang layar. Bantu kampanyenya saya tulisin paper. bahan kampanye itu yang penting apa sih? Satu pro-growth pro-pertumbuhan ekonomi pro-supaya orang bisnis suka pro-job supaya yang nanggur seneng pro-poor yang miskin banyak. bahkan lihat itu. Itu dari paper original paper kami. Nah begitu dia terpilih dia panggil saya ke CKL. Mas Rizal saya minta Mas Rizal mau jadi menku perekonomian saya. Nah saya waktu itu sempat nanya yang dia marah. Mas Mas sungguh-sungguh enggak sih mau bekerja buat rakyat. Karena banyak pemimpin pidato buat rakyat enggak sungguh-sungguh. Nah dia marah. Dia bilang Mas Rizal kita udah capek-capek saya udah menang Mas Rizal masih nanya. Saya bilang Mas begini saya punya anak perempuan enam tahun. Begitu di televisi ada rumor Rizal Ramli mau jadi menteri lagi. Dia ngambek enggak mau marah mas saya enggak mau ngomong karena dia tahu bapaknya enggak ada waktu lagi buat main-main apa dia. Nah SBI berdiri duduk sebelah situ seberang peluk saya. Mas Rizal saya betul-betul bekerja mau bekerja buat rakyat. Saya tanda tangan kesepakatan itu. Ada kesepakatan itu? Ada tertulis. Sekarang masih ada? Ada masih ada. Iya kan SBI tanda tangan saya tanda tangan. Nah kemudian dia minta tolong Mas Rizal tolong saya itu benar-benar bingung untuk cari jaksa agung. Calonnya siapa Mas? Sebutin ada tiga calonnya. Mulia Lubis si Marsilam sama Abdul Rahman. Sama siapa? Satunya Pak Abdul Rahman Marhum ya? Iya kan. Saya waktu itu dukung Abdul Rahman. Tetapi kemudian kenapa Anda merasa bahwa Pak JK menurut salah satu informasi yang benar ya? Kenapa menganggap Pak JK yang menjegal? Apa urusannya dengan Pak JK? Jadi sampai waktu hari pelantikan 2004 SBI sudah firm saya menkonya. Menjelang pelantikan jam habis maghrib duta besar-duta besar sudah datang Wartawan Wartawan asing sudah datang dalam negeri SBI Jika ngadep SBI bilang ya saya buka aja kita mesti kasih Menko sama Ical dia udah bantu iya kan kampanye kita gini-gini SBI coba pertahankan akhirnya SBI nyerah yaudah Ical kena bantu kita jadi Menko ekonomi nah habis itu SBI minta supaya saya jadi Menteri Keuangan iya kan Pak JK nolak bantai terus habis itu padahal SBI mepet nih waktu di luar kan udah nunggu tamu-tamu buat pelantikan kemudian SBI minta saya jadi Menteri BUMN ya tolak juga oleh oleh JK ya nah ini lucunya nih saya lagi makan malam di restoran Tugu dekat istana sama berapa dubes Eropa salah satu dubes Eropa waktu jam 7 makan malam bilang Dr. Ramli congratulations you are the next coordinating minister for the economy 4-5 menit kemudian mereka sudah tahu ya bocor lah oke 45 menit kemudian dia bilang Dr. Ramli congratulations you are the next minister of finance tetapi kan informasi yang beredar nah tunggu dulu saya cerita dulu saya pulang ke kantor itu ber jadi 9.30 oke Pak JK telpon Rizal saya angkat kamu jadi Menteri Perindustrian saya bilang maaf bang saya itu tertarik itu bukan tidak tertarik itu bukan bidang kealian saya dan yang kedua mohon maaf abang tadi bilang abang tunjuk saya saya tidak ada urusan sama abang saya dealnya sama SBI ya Rizal ambil dulu deh ya kan nanti kita atur lagi setahun lagi bang mohon maaf yang ngeganjal saya di istana itu abang JK gelagapan oh gak bener bang abang ngomong sama siapa Rizal Ramli itu penasihat ekonomi angkatan persenjata semua jenderal di ring satunya SBI murid kita yang lapor itu almarhum jenderal kurdi perulaka dan lain abang kok yang ngeganjal nah dia masih mau ngomong lagi udah gak mau saya tutup teleponnya nah besok siangnya saya diundang sama SBI ke istana ya dia bilang mas Rizal saya gak bisa tidur sampai pagi mbak tuh nangis karena buat saya yang penting hanya 4 orang teman saya yang masuk kabinet satu laksamana widudu khusus untuk urusan pertahanan keamanan saya bisa tidurnya banyak urusan itu kalau mas Widodo yang jadi menko polvukan yang kemudian mas Rizal dalam bidang ekonomi ya saya bisa tidurnya bahasanya SBI yang ketiga Purnomo Yusgiantoro SDM ya itu maksudnya urusan macam-macam ya kan yang keempat Sudi segnek buat saya yang penting buat orang ini tapi mas Rizal dia ceritalah kemarin semalam menjelang pelantikan sampai tertunda 3 jam pelantikannya ya kan Pak Jekak terus protes mas Rizal blablabla abang sorry saya protes sedikit langsung percaya pada pernyataan SBI itu percaya dong nah habis itu dia tawarin mas Rizal sementer sementara mas Rizal jadi ketua diwan penasihat presiden dulu saya bilang mas terima kasih saya lebih bagus di luar mas kalau apa-apa telepon saya saya bantu iya kan loh kenapa mas Rizal gak mau jadi ketua diwan penasihat presiden itu kan prestijus saya bilang mas penonton bulat di Indonesia ini sadis kalau kita timnya kalah bulat yang dimakin-makin bukan kapten yang dimakin-makin pelati iya oke selama 2 tahun saya bantu SBI ada apa-apa diwanjil saya dalam posisi sebagaimana saya sebagai pribadi oke nah oke ada beberapa kaitan dengan apa di periode SBI itu nanti di pertanyaan berikutnya kemudian masuk ke Jokowi ditunjuk sebagai Menko Maritim sejujurnya saya waktu itu juga bingung kenapa abang mau kan Maritim itu emang bidangnya abang waktu itu apa sih bidangnya Maritim itu mengurusin apa mengkodin kementerian apa saja menterian C1 tentu kelautan kelautan pasti kemudian apa perhubungan perhubungan kemudian SDM kemudian para wisata jadi sekitar Agustus pertengahan pada saat risafo Jokowi yang pertama saya diundang ke Istana Bogor saya sudah tahu bahwa saya pasti ditawarin jabatan Menko Maritim saya pergi sama kasino aktivis 98 di mobil saya bilang kas saya gak mau nih kas siapa ya kira-kira yang cocok jadi Menko Maritim terus kita diskusikan kita list sampai di Istana Bogor ya tumben gak ada kopi gak ada teh Pak Jokowi bilang maaf Mas Rizal ini saya suruh keluar semua supaya pertemuan kita gak bocor dia bilang Mas Rizal saya minta tolong Mas Rizal bantu saya sebagai Menko Maritim saya bilang Mas terima kasih tapi ini bukan bidang keahlian saya bukan kekuatan saya itu yang awal saya pikir ada daftar nama nih tiga orang dia bilang enggak saya maunya Mas Rizal karena Mas Rizal itu berani dan ngerti masalah jadi kalau orang hanya modal nekat doang berani doang pasti kacau itu mapreman kalau hanya orang ngerti masalah pinter gak berani gak jadi apa-apa jadi saya minta Mas Rizal bantu saya saya bilang Mas terima kasih sekali lagi saya lebih bagus di luar ya kan dia akhirnya dengan gaya sulu merendah banget Mas Rizal yang minta tolong Mas Rizal ini bukan saya Jokowi Presiden siapa sih saya dibandingin Mas Rizal pengalaman dalam luar negeri yang minta tolong ini rakyat Indonesia yang ingin hidup lebih baik ya kan akhirnya saya lemas Mas saya setuju ya dengan syarat dia bilang syaratnya apa saya gak mau lapor-lapor sama Pak JK loh kok gitu iya dia selalu mohon maaf nih kalau ada info dipakai business buat grup sama sendiri jadi saya gak mau saya lapor sama Bapak aja setuju Jokowi dan sorenya pelantikan di Bogok di Istana Jakarta itulah yang terjadi saya harus menyampaikan catatan-catatan yang beredar di ruang publik pada saat itu masuk di kabinet tapi kemudian ada dua pertimbangan publik memahami tindakan seorang Rizal pada saat itu pertama itu adalah terlalu maju pikiran dan kemudian itu benturan dengan kolega satu contoh ini Anda menolak soal pembelian pengambangan apakah punya hubungan dengan kondisi hari ini yang terjadi tetapi menurut saya pada bagian ini orang bisa mengatakan oh benar juga ya Pak Rizal waktu itu menolak hari ini kan Garuda terjebak pada problem atau mungkin problemnya yang sama saya belum menyelesaikan pertanyaan saya tetapi ada juga beberapa bagian Anda tabrakan dengan kolega-konega contoh misalnya dengan Pak Darwin saya sudah mulai hampir memahami alasannya ketika diceritain tadi kan di periode Gus Dur tadi tapi juga dengan Sudirman Said yes ada bagian nanti Pak saya ingin tapi saya mau poin ini dulu kenapa saya ngomong begini tahun 2000 Garuda nyaris disitar pesawatnya di seluruh dunia karena gak mampu bayar utang kepada kreditor konsorsium Jerman senilai 1,8 miliar dolar ya kan akhirnya saya mesti atasin ya kan saya kirim mesej ke Jerman silahkan sita pesawat Garuda Indonesia saya akan ajukan kalian di pengadilan di Frankfurt kenapa karena kalian mark up kok penjualan pesawat Garuda pada waktu jaman Pak Hato mark up nya 50% lebih dan kalian dapet bunga dari kredit mark up itu saya pasti menang di pengadilan di Frankfurt akhirnya konsorsium bank ini pakai jas rapi belasan orang datang ke Jakarta minta dokter Ramli kita damai deh ya saya bilang sederhana Garuda itu gak bakal rugi kalau kalian biayai mark up nya jadi tolong di restructure di stretch ya diatur dia bilang dokter Ramli kita setuju tetapi minta full garanti dari pemerintah Indonesia oke saya bilang kamu ngomong sama siapa kalau pemerintah Indonesia bisa membiayai full garanti kita gak perlu kamu saya tinggal panggil bankir di Hongkong sama di Jepang gak ada masalah ini ya sederhana deh kamu gak mau damai ya satu saya akan tuntut kamu di Frankfurt yang kedua kamu pasti salah satu direksinya masuk penjara karena ini kan penyogokan terhadap keluarga pejabat Indonesia yang kedua harga saham kamu pasti jatuh akhirnya nyerah ke Ramli terserah kamu deh bagaimana ini saya mau garanti hanya 100 juta dolar bukan 1,8 tapi akhirnya kan pesawat itu tetap beli ya enggak yang pertama dulu nih 2000 itu akhirnya apa namanya nih amanlah Garuda selamat kita ingin ngelamatin Garuda tahun 2000 nah tahun 2015 pada saat saya mencual saya udah dengar Garuda ini lagi bleeding lagi beli pesawat yang gak diperlukan yaitu yang long range yang bisa ke Amerika ke Amerika kita ini kompetitif ukuran Asia tapi kalau antar benua kalah sama Singapura airline kalah sama Uni Emirat dan lain-lain strategi saya kita fokus di Asia dulu kuasain Asia nanti kalau udah mantep baru dan memang dalam pembelian pesawatnya itu ada 4 bulipat yang di KPK selidiki ada semua udah pada ditangkap kejadian semua apa yang kami katakan itu poin saya Garuda itu sebetulnya baik-baik aja asal di manage dengan amanah dengan rapi tapi selalu aja ada yang mau main dan sebagainya salah satu kritik Anda yang sangat-sangat keras itu itu kepada Sri Mulyani menteri keuangan kita sekarang mengelola hutang secara ugal-ugalan dan segala macam itu publik itu masih mengingat itu kenapa sampai harus seperti itu seperti saya katakan kalau biasa-biasa aja ya kan rakyat pun nggak nangkep masalahnya apa sederhana setiap dia minjem nerbitkin bond di luar negeri bunganya 2-3% lebih mahal dari negara yang ratingnya sama sama kita iya kan bahkan dengan negara yang ratingnya lebih rendah harusnya Indonesia kan lebih murah ini 3% nah 3% bunga berbunga kalau bond bahkan 2% aja bunga berbunga 10 tahun 1 miliar dolar tambahan bunganya itu bisa sampai 300 juta US dollar itu rakyat kita yang harus bayar ekstra tapi dari catatan yang apa namanya kami dapatkan itu mengatakan bahwa manajemen utang di masa Sri Mulyani itu itu malah membaik protokolio risikonya juga menjadi lebih lebih baik itu sih gak benar kita bisa bahas secara teknis tahun 96 sebelum krisis 98 kami udah ramalkan Indonesia bakal krisis 2 tahun yang akan datang akibat hutang yang berlebihan dan sebagainya waktu itu saya dibantah-bantah sama menteri keuangan pada waktu itu dibantah-bantah sama gomonger bank Indonesia waktu itu dibantah-bantah sama dunia internasional kejadian semua apa yang kami tuliskan di ekonomi tripot itu jadi track record kami sebagai forecaster makro maupun mikro jarang yang meleset ya nah itu banyak ekonom pinter di Indonesia tapi bisanya analisa masa lalu dia gak berani melakukan risiko untuk meramalkan 1 tahun 2 tahun yang akan datang karena kalau salah hancur dia ya kalau di luar negeri biasa tapi di Indonesia mohon maaf hanya berapa ekonomi yang berani meramalkan 1 tahun lagi 2 tahun lagi apa karena kalau salah kamu hancur nah track record kami sejak 96 hampir di semua bidang itu nyaris benar Garuda PLN bakal berak masalah semua kejadian Sri Mulyani itu menjadi menteri 2 kali di kabinetnya Jokowi apakah kabinet Jokowi oh ya ya pertama kali sekarang juga jadi menteri apakah itu berarti presiden mempertahankan risiko dengan menunjuk orang yang dimata seorang di salrami tidak pernah benar benar sih mungkin urusan lain ya kalau urusan makro dia gak benar sederhana kenapa sih ekonomi Indonesia mandek banget 2 tahun terakhir daya beli rakyat hancur sederhana pertumbuhan kredit dari Januari sampai Oktober hanya 3% tahun lalu hanya kurang dari 6% kalau ekonomi kita normal pertumbuhan kredit itu adalah sekitar 15-18 kalau kredit tumbuh 3% itu artinya gak ada uang cash di masyarakat kenapa bisa terjadi karena dia minjem ugal-ugalan untuk itu harus merbitin soon untuk bisa bayar bunga utang harus harus ngutang nah setiap kali dia merbitin soon dengan bunga lebih tinggi itu dana dari bank dari lembaga keuangan pindah ke soon karena yieldnya 2% lebih mahal dan dijamin 100% kalau Akbar punya uang ditaruh di bank itu cuma 2 miliar nah akibatnya terjadi apa yang istilah ekonominya crowding out jadi beban fiskal pemerintah nyedot likuiditas dari masyarakat itu kredit gak ada itulah yang bikin rusak ekonomi kita rakyat gak ada uang gak ada daya beli cuman gak banyak yang ngerti ini mohon maaf ekonominya banyak yang gak ngerti artinya dengan analisa dan pendekatan seperti ini anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya hari ini apalagi sudah 2 kali Ibu Seri Muliani sebagai menteri kita berada dalam sebuah ancaman kegagalan ekonomi ini akan lebih berat daripada 98 di Indonesia oke 98 kan waktu itu kursus anjlok dari 3 ribu ke 15 ribu tapi petani di luar Jawa senang banget ya di Makassar Peraduk Sumatera agak sawit agak coklat karet dia untung 5 kali nah tapi hari ini rupiah anjlok tidak ada excess capacity dan gak ada juga demand gak ada efeknya saya tidak terlalu mengerti secara teknis ekonomi karena latar belakang saya bukan ekonomi cuman kira-kira begini pendekatannya kalau memang se sebegitu besar problem kita yang kita hadapi dari sisi ekonomi kenapa kemudian setidaknya saya lihat dari angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah ya kita selama masa pandemi ini itu hanya hanya minus 3, sekian dibanding dengan negara-negara yang se-level dengan kita lebih parah logikanya kan kalau begitu sebenarnya fundamental ekonomi kita relatifnya lebih baik dibanding mereka kurang tepat oke karena istilahnya kontribusi trade ekspor sama import dalam ekonomi kita memang rendah kurang dari 20% Singapura itu 120% begitu trade seluruh dunia rontok dia rontoknya jauh sekali oke tapi begitu nanti ekonomi dunia recover dia naiknya cepat sekali kita kan cuma 20% dari trade ya istilahnya lebih banyak domestic economy domestic economy daya beli rakyat ya government spending bukan export import jadi kalau ada macam-macam di dunia kita ada bumpernya sedikit tapi pada saat dunia recover kita juga gak bangkit karena kebangkitan kita harus mulai dari ekonomi di dalam negeri saya rasa waktu nanti yang akan membuktikan semoga saja kita baik-baik saja ada satu yang harus saya konfirmasi sebenarnya dua tapi yang pertama dulu adalah tentang listrik ya anda apa namanya itu menyeroti waktu itu dan kemudian terlibat perdebatan sampai di luar rapat kabinet itu dengan Sudirman Said menyangkut dua hal listrik dan masalah ya untuk listrik dulu soal 35 ribu megawatt itu kenapa kemudian jatuhnya tudingannya anda itu kepada Pak Jika selain bahwa dia seorang wakil presiden sederhana ya kan Rizal Ramli itu orang yang selalu didukung oleh research kita tahu permintaan real itu enggak sampai kalau ekonomi Indonesia 7% enggak sampai 25 ribu megawatt tambahan tapi kalau ekonominya anjol kayak ini permintaan juga kurang nah ini dipaksakan 35 ribu megawatt kami hitung ya kan kalau seandainya jadi 35 ribu watt ada kelebihan supply sekitar lebih 10 ribu megawatt 12 ribu megawatt ya kan itu kan harus bayar karena di dalam PP power purchasing agreement dengan pihak swasta misalnya Akbar bangun power station dipakai enggak dipakai begitu saudara Akbar jadi power stationnya pemerintah harus bayar PLN 70% nah kalau itu terjadi PLN bakal rugi setiap tahun lebih dari 10 miliar dolar ya untuk listrik yang enggak dipakai bang saya ingin menunjukkan sebuah data makanya saya bingung karena ketika Anda menyebut Pak JK karena kebijakan 35 ribu megawatt itu saya yang bikin ketika di tim transisi dulu aku tunjukin tapi bahaya banget tunggu dulu ada ada datanya ya jadi coba lihat kebetulan abang ingat buat itu kan saya salah satu dari tim transisi yang berurusan dengan infrastruktur ini apa namanya yang saya pimpin dan disinilah kebijakan itu dirancang ini data-datanya tapi abang mohon maaf bahaya sekali ntar saya tunjukin sama abang ini kita kita tunjukin kita bermain data disini apa saja problem-problem pada saat itu ini ini hitungan kami pada saat itu adalah kenapa sampai kita bikin seperti itu karena sebenarnya salah satu faktornya itu adalah kegagalan 10 ribu megawatt yang pertama itu 10 ribu yang jadi hanya ada tujuh ada tujuh problem pada saat itu ada dua yang saya ingat penyediaan lahan dan amburadunya kontrak tender itu di PLN pada saat itu maka kemudian kita bikin seperti ini waktu itu saya ingat perintahnya para para datuk di pemerintahan yang baru terbentuk mengatakan siapkan agar kemudian kita siap untuk bertarung dengan negara-negara lain dalam hal energi waktu itu yang namanya biarpet ya ada enam koridor pada saat itu inilah yang kita bikin bang makanya saya bingung kenapa kemudian Pak JK dianggap bertanggung jawab pada saat itu waktu itu Pak JK tidak ngerti apa-apa kami yang bikin ini adalah untuk menjawab persoalan kelistrikan kita sampai pada tahun 2019 ada semua di sini ini nih udah ini ini ada semua ini saya yang bikin bang jadi kalau kemudian itu salah maka saya yang salah saya kira Akbar jujur Akbar sih cerdas tapi dalam bidang ini yang terlalu teknis kami waktu itu ada tim ada di batu amat tim tapi apapun perkiraan permentaan sampai 35 ribu itu itu kebanyakan bahkan kalau ini itungannya model yang hitung saya gak tahu pasti ada asisten yang hitung dengan pertumbuhan ekonomi 67% paling perlu tambahan sekitar 25 ribu tapi kan proyeknya udah dibagi-bagi 35 ribu siapa yang dapet tender apa saya gak ngerti soal itu tetapi begini pada saat itu saja untuk Jamali saja Jawa Maduro dan Bali itu beban puncaknya itu 25 ribu megawatt makanya kemudian kita bikin salah satunya juga ada namanya itu pembangkit mulut tambang segala macam kita berdayakan disini pada saat itu saya ini gak ngerti apa-apa soal listrik gitu ya tapi karena saya didukung oleh orang-orang yang hebat salah satunya adalah Pak Amin yang sempat jadi direktur di PLN gitu ya nah ini catatan kita Pak Amin itu orang jujur sekali ahli accounting gak ngerti soal energi jujur ngerti accounting gak ngertilah begini-begini tapi poin tapi poin saya begini satu itu potensi keugiannya kemudian adalah potensi pelaksanaannya yang kamu identifir masalah tanah masalah apa itu sih saya setuju gak ada masalah yang saya hindari kenapa saya fokus ke PLN sejarahnya dulu nih tahun 2000 direksi PLN datang nama saya Pak Ramli kita udah bangkrut secara teknis keuangan karena modal kita minus 9 triliun aset kita hanya 50 triliun ya bangkrut minta tolong sama saya supaya pakai uang negara buat bantuin PLN waktu itu diurutnya si Edi dan kawan-kawan saya bilang saya gak setuju pakai uang negara enak aja kamu kamu minjem proyek joran-joran begitu rugi negara seru tanggung saya gak mau saya mau lakukan revaluasi aset ya yaitu banyak aset PLN dihitung berdasarkan masih tahun historis saat pembelian bukan tahun ini akhirnya saya paksakan dilakukan revaluasi aset ya semua divaluasi oleh appraisal company harganya pada hari ini sehingga apa asetnya PLN naik dari 50 triliun ke sekitar 204 triliun nah yang kedua selisih aset itu saya masukin modal sehingga modal PLN dari minus 50 triliun naik ke 104 triliun sisanya saya pakai modal kerja belum pernah orang nyelamatin BUMN tanpa uang Rizal Ramli berkali-kali lakukan itu ya ada catatannya soal itu jadi jadi sehat lagi PLN nah yang kedua pada waktu itu PLN punya hutang sama kontraktor swasta ini pembangkit listrik swasta ya PPA hutangnya itu total 85 miliar dolar ada sekitar 27 proyek PPA ya ya kalau kita masukkan hutang itu ke hutang negara posisi hutang Indonesia hancur nah saya waktu itu pikir mau ajukan ke pengadilan tapi waktu zaman Pak Habibie Pak Habibie sewa Bang Buyung buat ngelawan yang asing ini kalah malah bayar denda jadi saya pikir bagaimana caranya berisiko supaya negosiasi hutang tanpa risiko akhirnya saya ingat saya banyak teman redaksi dari Wall Street Journal saya bilang kamu datang ke Jakarta lihat kasus nih proyek listrik di seluruh dunia waktu itu hanya 3 cent per kilowatt di Indonesia 9 sampai 12 cent bahkan di Python 17 cent ini gara-gara asing ini pat-gulipat sama yang punya kuasa ya kasarnya sama yang kuasa waktu itu kamu dikasih saham mayoritas tapi tarif listrik dengan 3 cent naikin ke 9 12 cent nah dia mau bantu saya dimuat 3 halaman di halaman 1 Wall Street Journal bagaimana KKN corruption di poyek listrik swasta di Indonesia apa yang terjadi puluhan pemilik asing ini dari Jepang Eropa Amerika datang ketemu Rizal Ramli ya waktu itu gendut rambut gondrong kayak Einstein oh ya ya kan ya ya begging mereka tolong jangan diperkarakan ini karena masuk Wall Street kita bisa kena anti-corruption lock aturan di pasar modal mereka sangat kecil jadi saya sarankan oke saya gak ada masalah tapi kita religiosiasi tarifnya maksimum 3,5 cent 4 cent itu 26 listrik swasta setuju karena takut ya kan yang satu saya gagal python kenapa karena disitu pun toro jadi backingnya dan di Amerika itu mantan menteri luar negeri daripada Clinton Warren Christopher apa dampaknya hutang PLN dari 85 miliar dolar kita turunkan jadi 30 miliar dolar tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia ada negosiasi hutang bisa segitu besarnya manfaatnya kagak pake lawyer pake cara Rizal Ramli terobosan aja netbooknya nah jadi kan kamu masih inget tiba-tiba mau ada lagi 35 ribu aku kan tau PLN sejarahnya aku yang benerin kok nyelamatin nah ini main-main lagi kita hitung ulang apa yang temen-temen udah terjadi kita ulang gak nyambung angkanya oke itu apa publik bisa mengidentifikasi seluruh problem yang ada di PLN sekarang kita bicara tentang masalah yes ribut sekali waktu itu karena ribut anda mendesak banget dan ternyata diikuti oleh presiden yes dari offshore yes ke offshore gitu ya anda ingin dibangun di darat sementara timnya Pak Sudirman saya yang telah bekerja dengan seluruh tim yang dimiliki perangkat-perangkat struktural yang dimiliki BPM ke segala macam itu sudah memutuskan sebenarnya dan sudah tanda tangan bahwa itu adalah dilepas pantai pembelokan ini pembelokan rencana ini hari ini berisiko loh seharusnya sudah produksi tahun 2024 tapi ternyata belum itu salah iya kan tidak jadi dibangun karena BP British Petroleum British Petroleum Shell 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 dengan impact Shell punya masalah besar bikin floating tanker kayak gitu di Australia rugi 9 miliar dolar dan yang kedua Shell batalkan semua projek floatingnya karena memang merugi jadi floating itu bagus selama skalanya kecil jadi habis satu lubang pindah lagi ke lubang lain begitu yang besar yang di Australia itu total kerugian Shell paling besar datang dari situ tapi risiko sekarang kita hadapi juga bahwa ini belum selesai belum selesai karena harga gas anj harga oil itu hanya menarik kembali kalau harga oil itu sudah kembali sekitar 60 dolar harga gas lebih murah saya dengar Shell dengan impact itu mau mundur ya dari situ ya Shell harus mundur karena dia gak mampu bayar dia kan nyaris bangkut oke kalau impact sih masih kalau impact mundur malah bagus bagus kita ambil tapi kebijakan pembelokan kebijakan itu ada dampaknya loh contoh misalnya itu Chevron keluar dari Riau oh itu silahkan aku nukar iya itu tapi itu kalau ngomong tenis gitu iya kan saya bisa jawab semua iya kan jadi beda kasus ya beda kasus lah itu nah sekarang bang yes menurut anda saya cari dulu angkannya ya yaudah nanti aja kita cari jadi poinnya begini Pak Sudirman Syed dengan timnya ngotot itu harus offshore oke offshore itu mahal sekali selisih harganya 6 miliar dolar lebih mahal dari onshore apa yang Pak Kata Jekat akan Jekat di televisikan itu itu bohong angkanya salah karena itu semua ada tabel-tabel yang dipresentasikan di sidang kabinet hitungan angka-angkanya lebih murah di darat dibanding di infrastrukturnya segala macam lebih 6 miliar dolar lebih data yang saya dapatkan dari Pak Sudirman itu kalau di tengah laut itu hanya maksimal 15 miliar dolar 16 miliar dolar tapi kalau di darat sesuai dengan usulannya anda itu itu antara 19 sampai 21 miliar dolar salah kebalik oke kan ada ada netulan sidang kabinet dan disitu ada Pak Sudirman Said ada Pak Jekat gak bisa bantai kok angka saya kita kan ada tim ahlinya yang menunjukkan onshore itu lebih murah justru dari offshore saya kan panggil bosnya Shell ke rumah saya bilang kamu ngapain sih kamu belum pernah bikin floatingnya sedemikian besarnya kenapa kamu jadikan Indonesia kelinci percobaan kalau mau ke negara kaya sana dong di Norwegia iya kan nah dia memang masih dalam percobaan untuk floating yang besar sekali resikonya besar ya termasuk kalau ada ombak gede goyang segala macam bisa jadi kecelakaan iya kan akhirnya dia ngaku memang ini tahapnya eksperimental tapi karena kita banyak hubungan di Indonesia kita yakin bisa ngegolin di Indonesia impact yang kedua adalah manfaatnya buat rakyat Maluku kalau di darat linkagenya kaitannya dengan kegiatan bisnis pemasok apa segala macam itu lebih besar dan yang ketiga bukan hanya onsor kita ingin sepertiga atau 40% dari output gasnya itu diproses jadi industri petrochemical di Maluku jadi bukan hanya disedot di laut langsung dibawa ke Jepang gak ada nilai tambahnya untuk rakyat di Maluku artinya kan argumentasinya abang ini masih bertahan dari yang kemarin gitu ya iya dong oke tapi saya ingin mengkonfirmasi jadi yang benar yang mana kalau onshore berapa offshore berapa makanya kalau ada waktu nanti saya lihat dulu karena dari yang saya dapatkan dari Pak Sudirman Said langsung adalah kalau itu Pak Sudirman udah presentasikan di kabinet iya kan kita bantah dia gak bisa jawab iya kan makanya Pak Jokowi setuju sama saya menangin karena angka-angka kita solid termasuk risikonya macam-macam iya kan prosesnya kan tiga kali sidang kabinet Pak Jokowi juga tentu minta pendapat yang lain iya akhirnya dia yakin hitungan kami yang benar saya mohon maaf lagi beberapa teman-teman ini capacity researchnya itu terbatas dipasok orang lain kayak tadi kamu listrik kamu yang pasok kesimpulannya sorry you are not qualified oh iya kalau saya sedang ngerti sama tapi tim saya ada iya saya sama sama Sudirman juga sama dia dipasok sama yang lain-lainnya dia a good accountant orang jujur tapi kalau udah ngitung aspek teknis dimensi gini he is not qualified makanya di sidang kabinet tawah tiga kali berturut-turut tapi tim dia kan memang yang teknis soal itu ada BPMIGAS kalau macam kalau abang kalau katanya informasi yang saya dapat itu anda itu mendapatkan pendampingan dari ITB 73 betul gak saya sih dari banyak orang termasuk ITB 73 karena kan saya dasarnya orangnya terbuka isu apa aja kita undang siapa aja pada waktu itu teman-teman banyak yang ahli engineer ya kan ahli petroleum macam-macam termasuk dari Portugal oke bang dari tiga presiden Anda paling nyaman bekerjasama dengan siapa paling nyaman sama Gus kenapa karena ya sama-sama gendeng oke gak ada kepentingan iya kan dan yang kedua dia selalu sederhana misalnya waktu dia angkat saya jadi ketua bulu Gus tugas saya apa Gus sederhana Rizal tugas kamu bikin petani semang iya kan bagaimana caranya kamu kan ahlinya jadi saya bebas lakukan apapun kita naikin harga floor price supaya petani nambah produksi kita larang import selama kami kan gak ada import beras sama sekali dua tahun tapi aku ada data yang berbeda bang apa tunjukin ya enggak-enggak itu data import dilakukan pada pemerintahan Gus Dur pada zaman Pak JK jadi menteri perdagangannya saya belum masuk kabinet itu ini ini nah ini katanya abang saya data ya nah ini kan dari BPS bukan kata saya BPS gitu ya itu katanya abang itu tidak ada import sebagai kepala bulu tapi kenyataannya ini ada 2021 2000 dan 2001 apa penjelasannya itu yang 2000 yang sebelum saya jadi ketua bulu diputuskan diputuskan oleh Pak apa pejabatnya ya sama Pak JK waktu itu oke makanya Gus Dur marahnya kan karena keputusan import itu dikasih tahu sama Aksa Aksa yang jadi pembelinya Gus Dur tahu dipecat JK sebagai menteri perdagangan diganti sama Luhut Panjaitan Pak JK dipecat jadi ketua bulu ganti sama saya nah tahun setelah itu itu swasta yang import bukan bulu bulu gak pernah keluarin import tapi ini data bagnya saya saya tampilkan saya jawabkan sebagai ketua bulu ya ya nah kalau ya 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 sekarang kan Pak Yokowi kalau misalnya Anda diminta lagi datang masuk lagi ke pemerintah Yokowi mau gak pertanyaan kalau hari ini udah berat sekali berat sekali masalah ekonominya berat sekali yang kedua saya kan kenal baik Pak Yokowi misalnya nih orangnya kan gak doyan baca pengetahuan dasarnya minam ya kalau cerdas sih okelah hari ini akbar ketemu dia usulkan sesuatu dia setuju minggu depan ada orang lain sia usulin sesuatu lagi dia setuju padahal itu berbeda sama akbar seminggu lagi datang lagi orang lain jelasin ide baru lagi ya kan dia setuju lagi kenapa kitchen cabinetnya gak jalan kitchen cabinet itu maksudnya orang kepercayaannya jaman Pak Arto kan ada ya kan yang ada segneknya Pak Mordiono tapi itu teman curhat dia bukan teman untuk partner untuk diskusi ya beda dengan kelasnya Mordiono atau kelasnya apa tapi kan seharusnya kalau memang Pak Jokowi butuh abang itu kenapa harus apa namanya Anda diberhentikan gitu dua satu yang dorong sebesar diberhentikan Pak Jika karena dia hilang pengaruhnya selama saya jadi menko di kabinet kan kalah melulu Jokowi lebih banyak dengar saya dia wakil presiden loh ya gak apa-apa tidakkah dia layak mendapatkan apresiasi dan kewenangan yang dia milikinya untuk itu begini karena sedang statusnya kan kabinet biasanya kan rapat menteri-menteri habis itu wakil presiden nyimpulin kadang-kadang kesimpulannya belum tentu yang terbaik saya yang katakan Bapak Presiden apa yang dikatakan Pak Jika nomor satu benar nomor dua benar tapi ini ada cara yang lebih baik Pak Jokowi selalu sama saya dukung saya ya dia pedagang yang jago tapi gak ngerti banyak hal soal makroekonomik soal lain-lain ya kan dan yang kedua Mas Pratikno datang sama saya Mas Rizal kok Mas Rizal gak pernah panggil Pak Jika wakil presiden ya itu juga kita dengar kenapa semua selalu saya orangnya sederhana karena Pak Jika berfungsi sebagai pemusaha dan penguasa kalau dia wakil presiden aja pemusaha aja saya langsung ganti pak saya sebut wakil presiden Yusuf Kawa Bapak bujuk dong supaya dia berhenti dagang Pak Tindar bilang gak bisa sederhana saya itu orangnya fair ya kan tapi kan wakil presiden bang kan gak apa-apa juga kan abang menyebutnya sebagai wakil presiden saya nganggapnya dia pengusaha ini kan kelihatannya anda ini betul-betul petarung sendiri ya karena kita jarang dengar itu berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan politik meskipun tadi disampaikan sebagai bukan sebagai politisi ya kenapa tidak bergabung dengan teman-teman atau barangkali bergabung dengan sebuah partai atau membuat sebuah partai untuk seluruh agenda agenda besar anda itu bisa difasilitasi melalui kekuasaan saya itu lumayan penting peranannya waktu ngejatuhin Pak Arto oke begitu Pak Arto jatuh saya diajak Taufik Imas jauh jadi ketua PDIP dah ya kan begini-begini enggak ada bang saya di luar aja kemudian dibujukin sama Amin Rais waktu dirikan PAN Mas Rizal bantuin saya jadi ketua PAN saya nolak saya dorong dokter Arief Ariman jadi ketua PAN terus Gus Dur panggil saya Rizal kamu gabung PKB kamu pilih jadi apa aja boleh ya asal jangan ganti saya tapi saya menikmati jadi orang istilahnya saya tidur orang merdeka di luar bebas ya kan dan saya enggak pada waktu itu yang penting Pak Arto ganti siapa aja kita enggak urusan ini kan 2024 ini sudah hampir nih korang sudah mulai kasar pusu ya ya apa lagi nanya ke depan ke depan kami sedang memperjuangkan agar threshold partai ini partai atau presiden untuk pemilihan presiden gubernur dan bupati sekarang kan 220 persen ya kan nah kenyataannya itu 20 persen itu pada bayar kepada partai-partai ya kan dan masing-masing itu ada bandarnya menurut studi KPK yang diomongkan Pak Mahfud 82 persen dari calon bupati gubernur dan lain-lain ada bandarnya cukongnya nah cukong inilah yang membiayai perusahaan survei membiayai media playnya nah begitu mereka jadi bupati gubernur mereka enggak ngapi sama rakyat mereka enggak ngapi sama cukongnya salah satu riset kami nah jadi kami ingin supaya itu di nolin supaya betul-betul ada kompetisi oleh rakyat gitu ya itu waktu itu 3 bulan yang lalu saya datengin Pak Mahfud Pak Mahfud apa sih legasi kita ini menurut saya kita harus wariskan satu sistem demokrasi yang pasti dan amanah Pak Mahfud dukung saya dari dalam saya dari luar lewat mahkamah konstitusi dia setuju Pak Mahfud kan pernyataannya infal saya terus saya ketemu sama Pak Muldoko 2 bulan yang lalu mas tolong bantu dukung threshold 0 ini wah saya dukung karena memang mahal banget mas Rizal itu partai-partai enggak kerja begitu kita jadi gubernur bupati dia minta ini minta itu tapi di DPR sudah mulai jalan enggak belum pembahasannya masih kita sampai pada akhir ngobrol kita ini bukan wawancara saya bukan wawancara ini saya ngobrol dengan seorang toko kalau harus bekerjasama akan-nakar sih bertanya kalau harus bekerjasama baik untuk kepentingan sekarang atau kepentingan 2024 Anda merasa nyaman kerjasama dengan siapa untuk yang hari ini tergambarkan sebagai oposan Datuk Nurmantio Dinsam Sudin atau Habib Rizik Dinsam Sudin saya merasa sangat nyaman dia intelektual dia bersih dia juga orang Bima orang Bima itu tapi alus alus karena alumni gontor orang Bima itu kalau ditangkang diubur kamu sampai liang kubur jadi berani dan di dunia internasional dia punya nama yang bagus sekali menurut saya tokoh-tokoh yang begini kita mesti rangkul untuk bikin Indonesia yang lebih baik yang lainnya? no commento kalau Pak Amin? Pak Amin cuma lama saya waktu perjuangan lawan Pak Arto kita kerjasamanya erat sekali pertanyaan terakhir hari ini ada beberapa nama yang muncul ke publik sebagai orang-orang yang disebut-sebut punya potensi untuk maju sebagai calon presiden 2024 menurut Anda siapa kira-kira yang paling nyaman dan bisa Anda ajak berkolaborasi untuk Indonesia ada empat nama dalam keatatan kami Ganjar Ranowo Gubernur Jawa Tengah Anies Meswedan Gubernur DKI Jakarta Prabowo Subdianto Menteri Pertahanan Tepublik Indonesia yang dulu sebenarnya ada wawasan dan yang terakhir adalah mantan wakilnya Pak Prabowo Sadia Gauno mungkin publik nggak tahu walaupun Rizal rambut keras hubungan pribadi saya itu sama semua tokoh-tokoh itu dan di lainnya itu sangat dekat sekali bisa ngomong apa adanya saja yang penting pemilu 2024 bersih dan amanah caranya turunkan threshold sehingga setiap partai yang lolos verifikasi berhak ngajuin calon ya mungkin calonnya 15-16 nggak ada masalah di dalam dua kan tinggal dua Indonesia ini norak sekali di kampungan sekali ada 140 negara ikut pemilihan dua tahap tahap pertama calonnya banyak ada yang sampai 70 tahap satu kan tinggal dua nah kalau sandainya Rizal Ramli maju 2024 asal syaratnya threshold-nya 0 siapa yang akan milih Rizal Ramli satu adalah NU Kultural NU Kultural kenapa karena saya dekat sekali ya berapa pendiri NU datang ke rumah cucu pendiri NU oke dukung saya jadi presiden ya dan delapan tahun yang lalu saya dikasih gelar Gus Romli oleh ratusan alumni pasantren Tebu Irak kenapa mereka percaya dengan ramalan Joyo Boyo yang bikin maju Indonesia itu Noto Negoro No Soeharto Eh Soekarno Tok Soeharto yang diantaranya itu cuman goro-goro cuman formalitas doang tapi yang terakhir yang bakal bikin Indonesia makmur dan jaya awalnya roh itulah kenapa nama saya diganti jadi Gus Romli itu harapan dan doa nah kalau saya didukung sama NU Kultural gak ada lagi masalah Jawa dan gak Jawa oke nah Islam modern Muhammad Gia It's Me Type saya kira sekitar 40% akan dukung nasionalis nasionalis gak ada tokoh kalau Jokowi selesai ya ada tokoh modalnya TikTok doang iya kan nah Rizal Ramli itu murid ideologisnya Soekarno pemikiran-pemikiran ya nasionalis pasti insyaallah sebagian besar dukung saya yang terakhir adalah minoritas buddhist nasionalis penghucu buddha hindu dekat semua sama saya insyaallah akan dukung Rizal Ramli satu-satunya gak dukung saya Ahokar karena kita timpe-timpe terus Ahok jadi dengan kekuatan itu mudah-mudahan Raum 1 kita akan jadi unggul tapi parpolnya apa Pak? parpol kalau thresholdnya 0 kan gak ada lagi satu parpol aja cukup dua parpol cukup nah kalau itu terjadi yang kuat misalnya Anies ya kan di Raum 2 tinggal saya sama Anies Ahokar ada pilihan satu Anies Paswedan dua Rizal Ramli udah pasti dukung Rizal Ramli insyaallah insyaallah tetapi yang penting bukan itu seandainya Rizal Ramli jadi presiden mau ngapain itu yang penting niat-niat baik terhadap republik ini harus kita jatuh nah yang pertama kita akan keluarkan peku partai politik dibiarkan oleh negara sekitar 6 triliun setiap tahun di luar biaya pemilu jadi gak main-main lagi seperti di Eropa seperti di Australia iya kan sehingga gak ada lagi manipulat yang kedua ekonomi kita akan genjor kalau saya kan udah punya track record dari minus 3 jadi 4,5 21 bulan jadi kalau hanya naikin minus 4 ke 6 persen paling 1 tahun ya yang ketiga iya kan kita akan kalau yang badung-badung banget gue akan tangkap Rizal Ramli gila saya udah siapkan satu pulau di selatan Kalimantan pulau itu penuh malaria untuk kalau ada yang terlalu keterlaluan korfi macam-macam gue kirim dia ke pulau malaria jadi kalau terjadi sesuatu Rizal Ramli lebih cerdas dari Duterte dia yang badung-badung dia tembak aja kalau saya enggak saya kirim ke pulau malaria kalau misalnya meninggal yang melanggar hak Azazi bukan Rizal Ramli tapi nyamuk malaria terima kasih Bang Rizal Ramli ini podcast saya ini baru satu bulan tiga minggu baru sembilan minggu dan ini adalah obrolan terlama tadi anak-anak selalu menunjukin udah lewat waktu saya merasa publik pengen tahu apa yang ada di kepala seorang Rizal Ramli secara lebih lengkap dengan seluruh kontroversinya Bang terima kasih banyak telah hadir di acara kawar Faisal Anjansor teman-teman semuanya para negarawan para negarawati begitu penamaan saya kepada para penonton kawar Faisal Anjansor Anda bisa mendengarkan semuanya tidak perlu saya simpulkan luar biasa dan pikiran berpendar diantara kita dengan penyikapan penyikapan juga salah satunya dari seorang toko bernama Rizal Ramli sekali lagi terima kasih telah menyaksikan ajaran kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati